lo orang Indonesia kok disuruh sedih gak bis Israel tuh mau nyerbu-nyerbu gaya sebenarnya kalau presiden berani bilang eh jangan nyerbu gaya jangan berani singa sama anak kecil serbu pulau Jawa silahkan peleh Jakarta Cirebon Banten Bandung Semanang Jogja Surabaya Jember serbu sini kalau berani ayo kalau Israel berani kesini serbun tentara Indonesia itu enggak punya senjata lu jangan lantang-lantang pesawat tempur kita tuh cuma 6 sementara Singapura aja punya 560 lebih Malaysia tuh 360 kita cuman punya 6 lawan Israel kita kalah tentara kita itu satu orang hanya dapat tiga peluru untuk latihan dalam tiga bulan bagi tulung bulan turu terus tangi oleh tulung peluru turu menaik rumah terus suruh perang lawan Israel jangan sembrono saya bilang yang bilang suruh ke Indonesia terus dilawan tentara itu siapa kita enggak butuh tentara untuk melawan Israel banyak penganggur-penganggur anak-anak muda ini disuruh perang loh ini gimana kita enggak punya apa-apa kayak gini kau ditantang gelet ayo Indonesia itu mau melarat enggak masalah enggak masalah presidennya siapa enggak masalah mau Prabowo ya monggo mau setiap saya konto goblok goblok godewe lekeleken dewe tapi mereka bergembira kenapa kedelaipan import Hai gua menurut pertanyaannya ada menteri ekonomi enggak ada menteri perdagangan enggak ada kalau gitu jangan menjawab sebagaimana menteri perekonomian menjawab jawab harus bagi rakyat yang harus bergembira kalau saya sebagai rakyat jawabannya mudah lho saya disuruh nanam sendiri sokeh kan nyantr tak teman deli saya tinggal beli aku sokeh jeragan kok saya majikan kau suruh tanem itulah ya sudah di sana yang negara-negara miskin tanam ke deli kita yang beli kita orang kaya itu jawaban rakyat lihat daripada kamu seharusnya ada polisi seharusnya anda semuanya nanti kamu stres sendiri nunggu jawablah secara rakyat dan sokeh kok enggak masalah mungkin orang kaya kok kok kita suruh jadi pengrajin bikin meja sendiri bila enggak kita kaya tinggal beli dong majikan kok jadi gimana jawabnya kalau saya jawabnya begitu lo kecuali saya disini sebagai menteri perekonomian saya akan jawab dengan polisi lah saya rakyat kok yang jawabnya yang penting aku mari jawab langsung seneng lah rakyat suruh nunggu berapa kali perubahan kekuasaan sekarang juga harus gembira dong jadi anda jawablah secara rakyat jangan gimana yong wah goblong duduk menteri itu sama dengan olahraga kalah ini kalah-kalah itu menjawablah secara rakyat tuh kita tuh kapan kalah enggak pernah kalah kita itu nyala coba masa kita suruh menang lawan Oman Oman tuh negara kabupaten pedang sikoteng disana nggak ada ketoprak nggak ada rawon nggak ada tanah abang nggak ada sudahlah hidupnya kayak begitu terus sepak bola kita kalahkan kita nggak punya kebesaran ngalah dong ngalah nggak masalah usaha nolah usaha negara segedenya segini kok masa masih mau mengalahkan di bidang sepak bola nggak apa-apa karena aja kalau perlu kipernya di kursus begitu pengerang masuk masukkan lagi orang Indonesia kok disuruh sedih nggak bisa Israel tuh mau nyerbu-nyerbu gaya sebenarnya kalau presiden berani bilang eh jangan nyerbu gaza jangan berani singa sama anak kecil serbu pulau Jawa silahkan pilih Jakarta Cirebon Banten Bandung Semarang Jogja Surabaya Jember serbuk sini kalau berani ayo kalau Israel berani kesini serbun tentara Indonesia tidak punya senjata pesawat tempur kita tuh cuma 6 sementara Singapura aja punya 560 lebih Malaysia tuh 360 kita cuma punya 6 lawan Israel kita kalah tentara kita itu satu orang hanya dapat tiga peluru untuk latihan dalam tiga bulan tiga bulan bagi tulung bulan turu terus tanya oleh tulung peluru turu meneru terus suruh perang lawan Israel jangan sembrono saya bilang yang bilang suruh ke Indonesia terus dilawan tentara itu siapa kita enggak butuh tentara untuk melawan Israel banyak penganggur-penganggur anak-anak muda ini disuruh perang loh kita enggak punya apa-apa kayak gini kau ditantang gelet ayo perajuritas tentara sampai menggir-menggir-menggir-menggir aku maju-maju sebenarnya indah hidup itu kalau ada negarawan kalau ada orang yang ada wise men memimpin kita akan indah dan kita tuh punya dasar-dasar untuk itu kita ngalah ngalah itu enggak ada bahasa Inggrisnya ya ada bahasa Arabnya duolau kamu santunya kata ngalah tidak ada hanya kita yang yang punya peradaban ngalah nanti kalau parah bawah nggak jadi presiden emang ngalah itu apa lu jangan meremehkan kata ngalah ngalah itu alasannya dari ngalah mengaloh loh serius itu segala keadaan yang membuat kita menderita kayak apapun kita Allah kan kita transdensikan kita eliminir ke atas sehingga semuanya menjadi berkah dan kegembiraan ngalah jadi ya tak karang-karang tapi enggak ada di seluruh dunia orang guyu kayaknya nih gak sudah lah enggak bisa bangun enggak apa-apa enggak berjuang jadi presiden enggak apa-apa udah enggak apa-apa wis gak iso dati uskai gak apa-apa pemerintah nggak bisa asal bisa bikin orang ketawa udah cukup gitu loh sudah lumayan kayak gini nyala buahnya di Indonesia nekat mana bahasa Inggrisnya apa mas ayo nekat bahasa Arabnya nekat gandul-gandul amuk ya amuk tapi nekat itu kan dasar itu peradaban bukan hanya sikap pribadi itu peradaban ya juara nekat ya bonek dan sebenarnya katek ya bonek emang gajimu cukup cukup nek dihitung secara ekonomi cukup duitmu enggak cukup tapi dron saya tidak pernah melihat di Amerika di Eropa orang segembira anda uang belum tentu dapat 200-300 ribu sebulan berani kredit motor gimana bisa dilewan bangsa seperti itu loh kamu kok istrimu ambil lagi apa itu apa itu nekat nekat sikat dulu urusan belakangan kan itu kan di Indonesia betul nggak terus saya tanya loh kamu bagaimana sih anakmu lahir terus kamu belum punya kerjaan Bismillah di seluruh dunia nggak ada pekerjaan utama Bismillah kita punya Bismillah apa aja beres di Indonesia gitu loh sementara belum saya bisa urusin negara ya saya hibur kamu seperti ini nanti kalau saya sudah urusin negara tentu saja saya akan bikin policy-policy yang benar-benar yang menyangkut sistem dan struktur dari keseluruhan persoalan kita cuman selama saya masih jadi temanmu seperti ini produk saya cuman satu yang penting kamu seneng gitu loh senengmu kan ya seneng sejadi tau ini benar-benar seneng tau dan enggak pake biaya tuh enggak ada infak sesedikit kacik enggak ada infak sesedikit kacik oke gitu teman-teman sekalian ya jadi dengan begini anda diperas gak nih sekarang jadi yang penting teman-teman sekarang nomor satu ini yang namanya survive-nya bangsa Indonesia kita itu mampu memiliki teknologi internal dimana kita bisa survive dalam keadaan apapun saja kalau anda tidak mampu survive dengan dirimu sendiri di tengah keadaan yang paling sengsara kayak apapun maka jangan berharap kamu bisa menolong negaramu beresin dirimu diri sendiri beresin bahwa kamu tidak diperas oleh apapun maka kamu akan bisa menolong seluruh rakyat untuk tidak diperas oleh apapun kan begitu mulai revolusi dari dirimu sendiri itu yang kata ya ibuti tadi kan kita butuh revolusi di Indonesia setuju revolusi tapi enggak memenuhi syarat revolusi nasional enggak memenuhi syarat dari sudut apapun tidak memenuhi syarat yang bisa kita lakukan adalah mulai hari ini sampai bulan depan kita kacil lagi anda sudah punya beberapa pasal revolusi untuk dirimu sendiri gitu loh ya dicari ada revolusi intelektual revolusi berpikir revolusi spiritual revolusi mental revolusi manajemen revolusi apa saja efisien sebuahnya revolusi dalam diri kita sendiri dan saya dari dulu revolusi terus ya ibuti itu revolusi revolusi dik revolusi kalau sudah cinta itu mas bahasa apa saja bisa diterapkan tidak pakai epistemologi mas buat nikahan revolusi tau ya iso